Terima kasih, Serifan. Anda telah menyelamatkan jiwa saya. Kenapa Profesor dan Kaulili masih berada di sini? Bukankah aku menyuruh pulang ke rumahku, Miko? Kami tidak bisa pergi, sebab tempat ini dikepung oleh gerombolan mado. Tapi setelah monster mado itu hancur, mereka ketakutan dan melarikan diri. Baiklah kalau begitu, kita pulang bersama-sama. Ya. Aku tidak akan memberi ampun kepada Serifan. Aku akan membuat Kumiko menderita. Kalau perlu gadis kecil kesayangan Serifan itu dibunuh. Tangkap Kumiko! Profesor, kita sudah sampai di rumahmu. Mudah-mudahan Kumiko belum tidur. Dia pasti gembira sekali bertemu dengan ayahnya, yang sudah lama tidak pulang. Iya. Hah? Apa itu? Tolong! Tolong! Kumiko! Jalakkah? Kumiko dalam bahaya? Jian! Lihat Serifan, angin topan itu hanya menyerang rumah Kumiko. Iya, rumahnya jadi berantakan. Meja, kursi, lemari, rampu-buku, pakaian. Semuanya berterbangan di angin topan. Lihat! Kaca jendela kamar Kumiko pecah. Dan, oh! Kumiko terbang ke angkasa. Celaka! Kumiko di bawah arus angin topan. Kumiko! Kumiko! Oh, anakku. Kumiko hilang. Lenyap di telan awan. Terbawa angin topan ke angkasa raya. Oh, Kumiko anakku. Oh, kasihan. Baru saja kita akan bertemu. Kau pergi. Jangan cemas, Profesor. Saya yakin, Kumiko pasti diculik oleh kerombolan madu. Profesor dan Lily. Diam di sini. Membereskan rumah yang berantakan. Aku akan mencari Kumiko. Iya. Ayah. Kasarifan. Tolonglah aku. Aku dipenjaram. Aku diculik oleh orang-orang jahat. Huh, anak itu menangis. Menyebut-yebut ayahnya dan Sarifan. Pasti Sarifan akan mencari Kumiko. Ya, kita harus mempersiapkan jebakan untuk Sarifan. Ayah, Kak Sarifan. Oh, bonekaku rusak. Oh, kejam sekali orang-orang jahat itu. Bonekaku sampai rusak. Oh, aku ingat. Di dalam boneka itu, ada pemancar kecil yang diselipkan oleh Kak Sarifan. Ah, masih ada. Ya, pemancar kecil ini masih ada. Baik, aku pijit tombolnya supaya Kak Sarifan bisa mendengarku. Kumiko dibawa kemana oleh gerombolan madu? Hah, pesawat monitor di mobilku berbunyi. Dan itu suara dari pemancar Super Mini yang dibawalah Kumiko. Ya, jelas sekali. Kumiko yang menyetel pesawat itu. Arahnya dari selatan. Bagus. Kumiko anak yang cerdik. Dia memanggilku. Kumiko, aku datang untuk membebaskanmu. Aku sudah berada di luar kota. Keadaan di sini sunyi dan sepi. Di sana itu ada sebuah rumah besar yang sudah usang. terpencil sendiri. Mungkin di rumah itu Kumiko disekap oleh kerombolan madu. Baik. Aku akan periksa rumah itu. Rumah ini keadaannya sudah jelek. Tapi besar. Seperti bekas sebuah bangunan benteng pertahanan naskar tentara. Jut! Ada yang menyerang aku. Hahaha. Selamat datang, Sarifan. Perempuan madu. Aku sudah tahu kau bakal datang untuk membebaskan Kumiko. Perempuan madu. Penjahat. Pasukan. Hancurkan Sarifan. Jut! 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 Berubah diri jadi Sarifan. Jut! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak kuat melawan akar-akar setan. Dia sudah pingsan. Ayo, bawa ke kamar tahanan. Sarifan, Sarifan. Kau dengar aku? Ganti. Sarifan tidak mendengar aku. Hubungan terputus. Baik, aku harus menghubungi Kapten Gaban. Ada apa, Lili? Hubungan dengan Sarifan terputus, Kapten Gaban. Kapan dia terakhir kali mengadakan kontak? Dan dari mana? Tadi pagi, dari Gunung Wakaba. Sebab dia sedang memeriksa kebakaran hutan. Baik, aku akan ke sana. Terima kasih, Kapten Gaban. Lihat, Sarifan tergeletak tidak berdaya di dalam kamar tahanan. Ah, perempuan madu. Penjahat besar. Aku tetap kuat. Kupuluh kau. Terlali besi pintu kamar tahanan ini memakai sisim listrik pemutus energi. Sehingga kau tidak bisa merubah dirimu menjadi sarfan polisi ruang angkasa. Oh, benarkah? Boleh coba. Merubah diri jadi sarfan! Kia, 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 kia! Hahaha! Oh, aku... Aku tidak bisa merubah diri jadi... Agen polisi ruang angkasa lagi. Oh, telaka! Hahaha! Dengan sistem pemutus energi, maka kau tidak bisa mengadakan kontak dengan energi matahari. Jadi kau tidak bisa lagi merubah diri menjadi sarfan agen polisi angkasa. Monster Madu! Siksa dia sampai mati! Hahaha! Hajar terus! Siksa sampai mati! Hajar terus! Hahaha! 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 Oh, ini Gunung Wakabah. Lalu di mana, Sarifan? Coba. Aku periksa memakai bola kompas. Hmm. Ada di sebelah timur. Wah, gerombolan madu. Woi, Gabang. Selamat datang. Kau mau membebaskan anak buahmu, Sarifan. Kalian, gerombolan madu, selalu bikin kekacauan. Di mana, Sarifan? Sudah mati. Hah? Dia mati oleh sisim pemutus energi. Kubunuh kau, perempuan madu. Pasukan serbu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei! Haa, gerombolan madu itu kabur. Baik, aku harus membebaskan syarifan. Oh, syarifan tergeletak di lantai kamar tahanan itu. Mukanya babak belur dan pakaiannya compang camping. Oh, syarifan, kok masih hidup? Kapan? Jangan bergerak. Mundur. Bahaya! Pintu tahanan ini mengandung sistem pemutus energi. Iya. Aku tidak bisa merubah diri. Karena hubunganku dengan energi matahari terputus oleh sistem pemutus energi buatan madu itu. Baik. Akan aku hancurkan sistem pemutus energi buatan madu itu dengan Resabrate. Resabrate! Sistem pemutus energi buatan madu itu sudah hancur. Gerombolan madu datang. Cepat kau merubah diri. Bisa. Sekarang kau sudah bisa lagi merubah diri jadi agen polisi ruang angkasa. Sebab sistem pemutus energi buatan madu itu sudah hancur. Baik. Merubah diri jadi syarifan! Kia, 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 kia! Terima kasih telah menonton! 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 Hancurkan pesat-pesat Tempat Sari 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 Pesawat gromulan madu semuanya hancur Ke Monster jelek Kau jangan kabur Kemana pun kau lari Aku kejar Monster Makdo, hancur lebur Di mana Kapten Gaban? Aku di sini Kapten Gaban, terima kasih Kapten telah menolong saya Iya, tapi lain kali kau harus lebih berhati-hati Jangan mudah terpancing oleh musuh Iya, Kapten Tugasku sudah selesai Aku segera kembali ke tempatku Baik, Kapten Terima kasih Kakai Gaban! Kakai Gaban! Kakai Gaban! Kiyoshi, Takashi Kalian tidak apa-apa ketika melarikan diri dari hutan Gunung Wakaba? Kami semua selamat Karena tidak dikejar oleh gerombolan penjahat Iya, gerombolan penjahat itu hanya ingin menangkap Kakak Iga Den saja Iya, tapi aku juga berhasil meloloskan diri kan? Ayo, kita teruskan main bola Iya, Kakak Iga Den masih kalah Baik, kita bertanding sepak bola lagi Iya Ayo, kita teruskan main bola Andai, DopingMan Jangan lupa eni Jangan lupa eni Jangan lupa eni Jangan lupa like dan share Terima kasih Terima kasih telah menonton!